Halo guys, buat teman-teman yang mau top up kupon One Punch Man, gue saranin teman-teman buat top up di toko wendik.com karena disana aman, cepat, dan hemat tentunya. Untuk link tokonya, gue cantumin di deskripsi. Gaskan! Hai semua, kembali bersama gue YPMC, balik lagi di game Brutal One Punch Man. Oke teman-teman, jadi di video kali ini ya, kita bakal nge-review ya, salah satu member di guildnya Shadow Garden. Ya sebenernya ini akun yang kemarin jadi setiap ketiga teman-teman, ya cuman, dia sudah pindah ke guild Shadow Garden ya teman-teman. Gue kira SG itu awalnya Singapura ya, ternyata itu nama guild dari Shadow Garden teman-teman. Kalian misalnya sendiri disini, untuk rank club di server 3 ini ya, Shadow Garden itu rank-nya ranking 1 teman-teman ya, ranking 1 dan kalian lihat ya, ketua dari Shadow Garden ini, SGX Rainer ya teman-teman. Kalau Rainer ya, salah satu plot ya, salah satu armor plot di ini ya, di apa, anime Titan ya. Oke ya, kita coba lihat untuk ranking BP-nya, untuk terbaru disini ya, dikuasain sama Shadow Garden. Ranking 1 SG, SGX Prom ya, 29 juta, ranking 2 loser ya, dari klub SC Apeng ya, terus ranking 3 baru akunnya ini ya, dari Shadow Garden lagi ya, XYZ ya, dari Shadow Garden ya, terus kemudian rank state-nya, kita lihat ranking 3 juga ya, SGXJZ, ranking terkuatnya, ranking 3 juga ya, di SGXJZ ya, ini dipegang semua sama si Super Alloy cuy, dipegang semua sama Super Alloy ya. Terus ya, ranking club-nya, ranking 1 ya, Shadow Garden, ranking 2, Skepeng ya, ranking 3, Indo Sukses ya, ketuanya Pergundal, ranking 4, 1 second, ranking 5, Bringas ya, oke, itu 5 klub ya, 5 klub di server 3, teman-teman, 5 klub utama ya, sisanya ya, ada yang lainnya teman-teman. Oke, terus kemudian ya, untuk isi tasnya, kita coba lihat dulu teman-teman, untuk isi tasnya, kayaknya dia rajin membeli ini ya, membeli untuk figurin nih cuy, ya kostum untuk figurin ya, rajin untuk membeli kostum figurin, jadi untuk ningkatin BP ya, terus sisa black ticketnya ada 121, sisa black suriken ada 112 teman-teman, sisa black suriken 112, sisa black ticket 121 ya, terus ke bawahnya ada mark, ya mark ini ya, lumayan dulu dapat mark, cost level 4, mantap sekali cuy, buat BP ya, oke, terus kemudian, sisa kupon komponen 21, ya sisa kupon bintang ada 13 ya, sisa kupon bintang ada 13 ya, oke, mantap sekali teman-teman, terus kemudian, kita ini aja ya, kita buka-bukain cuy ke bawahnya cuy, oke, ini untuk sisanya ya, sisanya ada si sonic ya, yang purple 44, terus kemudian batu apple sand monsternya, sisa 3 ya, batu apple sand heronya, kayaknya tidak ada ya teman-teman, oke, dan kita coba masuk ya, ke karakternya, seperti biasa, disini ada ur sonic ya, ur sonic awak ke tepal 2, limit back bintang 5, terus kemudian, keepsake-nya bintang 3, insipnya bintang 4, equip-nya, udah mau satu set power nih cuy ya, udah mau satu set power teman-teman, tinggal, ini aja ya, diawak ke net aja, kayaknya sih masih belum ada bahannya ya, masih belum ada bahannya ya, ini ya, gambar set powernya belum ada teman-teman, mantap sekali ya, ini udah jadi satu ya, sudah jadi satu ya, terus ini sayang gak ada subsatnya ya, kalau ada subsatnya lumayan, ya ada kemungkinan untuk dapetin speed plus lagi ya, terus ya udah maksimal nih, yang kuningnya, attack set ya, attack set power, dari class, terus untuk kartu buffnya, speed 3 ya, dan ada sih super alloy, awak ada di level 2, ya ini salah satu karakter yang belum ada di banner, tapi kalau yang top up sudah punya cuy, awak ada di level 2 untuk super alloy-nya, terus bonus HP, HP sama efek resist red block ya, wow udah satu set drive cuy, udah satu set drive ya, dan 3 subsat ya, 3 subsat cuy, 3 subsat ya, dia 3 keep checknya, insignia, insignia maksimal, awak net level 2, terus kemudian glory bass, awak ada di level 1, si dip sikirnya awak ada di level 1, flash in flashnya awak ada di level 3, ya terus drape netnya awak ada di level 2, ya tank top mater awak ada di level 1, metal bait awak ada di level 1, geru awak ada di level 1 juga, ada super tank awak ada di level 1, terus si big guard ya, awak ada di level 1 juga teman-teman, oke, itu untuk karakter-karakternya, masih tidak ada yang berubah ya teman-teman, terus kita bakal coba, intip dulu untuk arenanya teman-teman, kita intip dulu untuk arenanya ya, arenanya dia berada di ranking, ranking ini ya, arenanya, nanti dulu, arenanya berada di ranking 3 ya, sesuai dengan ranking BP nya ya, ranking 2 nya loser, wuh dia pakai ini cuy, pakai Kang Silent sama Citeo ya, oke, mantap ya, terus ini bergundang nih, bergundang ya ini, apa namanya, leader ya, leadernya, guild Indo sukses, leadernya guild Indo sukses teman-teman, terus kita coba lihat ya, udah bisa kayak katanya main ini, zona non-stop battle, zona non-stop battle, ya atau EBJ, lebih tepatnya teman-teman, dan ini kayaknya sudah bisa dibuka ya, yang duel kemuliaan, benar ya, duel kemuliaan sudah bisa dibuka ya di sini, mantap sekali teman-teman, duel kemuliaan sudah bisa dibuka ya, mungkin ada yang bertanya di sini ya, untuk di toko ini belanja apa aja yang worth it di awal-awal ya, yang worth it sih ya ini ya, kupon-kupon ini ya, untuk gacha SAC warna purple teman-teman, atau mungkin di awal-awal ya, kalian ambil gini ya yang oranye ya, ambil ini yang oranye teman-teman ya, tukarkan untuk ngambil equip warna oranye ya, oke, terus sisanya ya, kayak tadi ini kekurangan buat nge-awak kenet, ya ambil ini gitu, siapa tahu, siapa tahu nih, pas di combine jadi power ya, atau ini ya, ini bisa pilih sih, ini bisa pilih ya, lebih bagus ini bisa pilih ya, bisa pilih ninja, mesin, power, power dan drive ya, sesuai dengan kebutuhan kalian, maunya apa ya, oke, mantap, so well ya, kita coba, ini aja ya, jona nonstop battle aja ya, untuk line up nya, sekarang masih seperti ini ya, line up nya, super alloy di depan, deep sea di depan juga, terus drape knight, ya core nya, bawa plessy ya, bawa plessy, oke, kita bakal coba, coba arenanya teman-teman, kita coba arenanya, ya oke ada, the choe one, the choe, kalau gak salah, the choe one ini, di server 1 ya, server 2 ya, the choe one, kayaknya gue pernah review, the choe one ya, oke, kita hajar dulu, the choe one ya, the choe one, gila cuy, si tank top master nya, B7 ya, tank top master nya, B7 cuy, tank top master, B7 ya, GG si ini, ini tinggal build maksimal, tank top master, bisa, raptoin semua nih, tapi B7 nya kalah jauh ya, sama, sama, X-Jet ya, B7 nya kalah jauh ya, kita coba liat saja ya, buset, paket, Yukete mirjet juga, plessy hit, mamam miwash, plessy hit nih cuy, oke, Satsuriken dulu, kita kasih ya, Hile of Carnage, hmm, mamam, kita kalah speed ya, sama the choe one, teman-teman, kalah speed sama the choe one, tapi tidak apa-apa ya, namanya juga hidup ya, Rotein kuon, Rotein kuon, jasa tekoi, kena setuju super alloy nya, nah ini ya, lawan tank top master itu, tidak ada lawan ya, sebelum ada super alloy, ya tapi, ini super alloy sudah ada, ya jadi, ya, masanya berakhir cuy, masanya berakhir teman-teman, masanya berakhir, oke, semua langsung sama dot ya, rata semua langsung sama dot, teman-teman oke tidak apa-apa ya sisa si tank top master saja ya sisa tank top master saja teman-teman sama si metal metal bed itu ada metal bed ya aduh mantap sekali kita coba langsung sekarang dulu mau tuh langsung seter teman matilah di dreveness ya kalau dihajar sama tank top master langsung mati langsung mati ya oke niga sanai lagi dihajar ya jadi ini kelemahan dari tank top master ini ya dot ya teman-teman kelemahannya tuh cuman ini kuat banget si tank topnya ya tank topnya ini kuat banget cuy tank topnya kuat banget ya cuman ya sudah ada super alloy ya sudah ada super alloy ya jadi kita coba lihat ya ini kuat bertahan sampai berapa ronde cuy untuk si tank top masternya harusnya sih bisa menang cuy harusnya bisa menang yang ada super alloy ya niga sanai dihajar lagi cuy tank top master tidak bergeming sehingga dengan spesial protectionnya masih tetap 8g cuy anjir ya tidak bergeming cuy tidak bergeming aduh mantap sekali ya gila cuy nggak bergeming lho satu persis bisa satu persis engem ya kayak tank top master milik gue zaman dulu cuy oke masih kuat bertahan teman-teman yuketemiro jatsugi kita kasih lagi ya dihajar terus ya gue inget tank top master gue ya zaman dulu gila super power loh cuman sayang aja ya sudah ada sudah ada super alloy keganti sama super alloy ya kalian lihat ya special protectionnya masih 8g cuy masih 8g belum berkurang-berkurang oke sekarang berkurang dituduh ya ya kalahnya setiap sama dosok ya oke mantap sekali hajar lagi dan ini dia ya terlihat dari tank top master yaitu sih super halo lihat dalam jbc cuma delapan sih bibitnya lapan anjir demik cuma lapan super alloy kampret banget nah kalian lihat 15 juta 1,5 juta tuh pukulannya 57 50 500 ribu ya 100 ribu ada 1 juta barunya eh ya jadi teman-teman mungkin untuk videonya gue cukupin dulu sampai disini ya jadi tank for watching yang si on the next video tuh si kalah ya super alloynya Cuy kalau misalkan nggak kalah berarti nyampe 10 ronde nih nggak mati mati super alloynya gila Cuy lihat ya tank top master bosku ya dah gue bilang ya tank for watching yang selesai video caw salam ampah ya praid gyandre